KPU tetapkan nomor urut paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Warta Kepriko ID, Karimun KPU Kabupaten Karimun menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun di Gedung Nasional, Senin, 23 September 2024. Dalam pengundian nomor urut dihadiri oleh instansi terkait lainnya tersebut, pasangan Iskandar Syahroki Marciano Bawole telah menempatkan nomor urut Wahid. Selanjutnya paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, pasangan Firman Syahri Suwandi dengan nomor urut 2 serta. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun Bakti Lubis dan Raja Bahtiar mendapatkan nomor urut 3. Setelah ini semua pasangan calon mulai kampanye terbuka hingga berakhir seminggu sebelum tanggal 27, November 2024. Video Aziz Maulana. Setelah selesai proses pencambut undi, puncaknya dari proses pencalonan, saya kasih tahu. Proses pencalonan ya. Dan telah kita ketahui nomor 1 pasangan dari Iskandar dan selanjutnya kan. Nomor 2 Pak Mamat Firman Syahri dan Rizwani. Yang ketiga adalah pasangan dari Wakil Bupati dan Raja Bahtiar. Nah selanjutnya tentu masuk tahapan berikutnya kampanye. Yang akan dimulai tanggal 25 sampai saat Minggu Tenang. Nah tentu kita sebagai KPU juga akan mengawali kampanye damai supaya hal-hal masukkan tujuan kampanye itu sesuai dengan regulasi yang ada. Mengajak masyarakat untuk sembilan milih sesuai dari situennya. Kampanye mulai dari kapan? Kampanye akan dilaksanakan tanggal 25 sampai Minggu Tenang. Berarti kan tanggal 25 hari. Kampanye kan masa kampanye 59 hari. Nah tengok tanggal kita ya. Bang berarti dari tiga pasangan ini bang gak ada sanggahan pun dari masyarakat? Makanya kan dari hasil hal itu kita lihat kan kita bikin link tuh. Tidak ada satu pun sanggahan yang masuk ke dalam kita. Makanya juga kita plenokan bahwasannya sampai saat akan menentukan pasangan colon tidak ada sanggahan. Makanya kita plenokan tidak ada sanggahan berlanjut kepada penetapan pasangan. Oke? Oke Pak.